Intro Mudah-mudahan kita semuanya Dapatkan Syafat Al-Uzmah di Yaw Melitiam Anak-anak semuanya Minggu yang lalu Bapak menyampaikan sebuah hari diskusi Yang berkaitan dengan ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang mengaku Islam Orang-orang yang beriman, yang melalaikan sholat, yang mengabaikan sholat Bahkan di dalam Al-Quran ditegaskan Jelakalah orang-orang yang lalai dalam sholat Siapa mereka itu? Yaitu mereka yang dalam melaksanakan sholat Lalai, bermain-main, serta tidak serius Bahkan cenderung meremehkan perintah daripada sholat Perlu kita pahami bahwa Sholat merupakan amalan pertama Yang kelak akan dihisap oleh Allah SWT Perkara yang paling utama Yang pertama kali dipiksa oleh Allah SWT Dari hamba saat nanti di Yaw Melitiam Adalah sholat Kalau sholatnya baik Maka yang lainnya pun akan ikut baik Kalau sholatnya tidak baik Atau bermasalah Maka yang lainnya pun akan ikut Akan berdampak Bahkan sholat di dalam agama disebutkan imaduddin Yang daripada agama Bahkan anak-anak semuanya Perintah sholat pun Di dalam Islam Tidak melalui surat Atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah SWT Tetapi melainkan Melalui dipanggil langsung Oleh Allah SWT Di Nabi SAW Merima perintah sholat itu Langsung Panggil oleh Allah SWT Dengan peristiwa Isra' Mi'rat Yang hasilnya adalah menerima Lima waktu sholat Siang dan malam Sebagai solusi Dalam Panggil Kita lanjutkan kemarin Ada lima belas ancaman Allah SWT Bagi orang yang menentalkan sholat Enam Yaitu ketika dia berada di dunia Yang pertama Sudah Bapak jelaskan kemarin Atau akan menghilangkan Gebekah dalam dirinya Dan yang kedua Atau akan hapus Dalam diri seseorang Itu tanda orang-orang yang soleh Yang ketiga Semua amalannya Tidak akan diberi pahala oleh Allah SWT Saran Mabaikan Meremehkan Tidak mengindahkan sholat yang Yang keempat Tidak akan mengangkat doa Tidak akan mengangkat doa Jadi doanya tidak diangkat Tidak terangkat Yang kelima Semua makhluk di dunia Akan menyepelekannya Sebagaimana dia menyepelekan sholat Maka makhluk yang ada di dunia pun Tidak akan oleh Allah SWT Menyepelekannya Kemudian yang terakhir Dia tidak akan mendapatkan Bagian doa Dari orang-orang soleh Kemudian yang ketiga Yang kedua Adalah ancaman Allah SWT Saat nanti Ketika seseorang Akan hadapi Sakaratul Maut Jadi diantara Ancaman Allah SWT Ketika dia berada di dunia Dan tiga Saat dia Menjelang Sakaratul Maut Atau menjelang dunia Setiap manusia Pada akhirnya Pasti akan meninggal dunia Dan di dalam meninggal dunia Itu ada Sakaratul Maut Makanya kita di dalam sholat Setelah sholat Kita dianjurkan berdoa Allah ringankan Saat nanti Hadapi Sakaratul Maut Kenapa? Karena saat kita menghadapi Sakaratul Maut Disitulah Penentuan Seseorang itu Apakah dia Termasuk Orang yang baik Atau orang yang sebaliknya Yang pertama Siksaan ketika Sakaratul Maut Yang Allah berikan Pada orang yang melalaikan sholat Yang sholatnya main-main Yang sholatnya tidak serius Bahwasannya Orang yang meninggalkan sholat Dia akan meninggal dunia Dalam keadaan hina Yang pertama Jadi Allah akan membuat Dirinya Atau orang yang melalaikan sholat Jika dia tidak bertawabat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka meninggalnya Dalam keadaan Dihinakan Dihinakan Itu orang-orang semuanya Kita ingin Saat kita menghadapi Allah Subhanahu wa ta'ala Hingga dalam keadaan Perhormat Dalam keadaan layak Dalam keadaan Husnul Namun Bagi orang yang Menginggalkan sholat Bagi orang yang Melalaikan sholat Ancamannya adalah Allah akan Hidangkan Saat dia Menghina Menghina Hina Ketika dia meninggal Dia meninggal Dalam keadaan Hina Auzubillah Zalib Kemudian yang kedua Allah akan Timpakan Pada orang yang Melalaikan sholat Adalah Wathaniyatu Ayyamuta Jai'an Dia meninggal Dunia Dalam keadaan Jai'an Lapar 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 Kemudian Yang ketiga Yang ketiga Adalah Wathalitatu Ayyamuta Atosan Dia meninggal Dalam keadaan Halusan Nah itulah Balasan Atau siksaan Yang Allah berikan Ketika Ketika seseorang Melalaikan sholat Maka ketika Menghadapi Sakarotul Yang pertama Allah Inakan diri Yang kedua Allah Jadikan Dalam kondisi Lapar Dan yang ketiga Allah Jadikan Haus Yang menghadapi Sakarotul Kan di dalam Hadis Dikatakan Seandainya Semua air Yang ada Di dunia ini Diminumkan Atau Diminum oleh Orang yang Mau meninggal dunia Tadi Maka Habis Tapi Haus Yang Dirasakan Tetap Tidak 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 Sakarotul Kemudian Ada lagi Siksaan Allah Subhanahu Wata'ala Yang diberikan Pada Orang Yang Melalaikan Sholat Saat Di alam Kudus Nanti ketika Sakarotul Mau Dan dia Meninggal dunia Dan dikuburkan Maka Di dalam Dia Akan Siksa Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Disini Dikatakan Ada Tiga Macam Siksaan Ketika Seseorang Yang Melalaikan Sholat Berada Di alam Barsah Yang Pertama Kurnia Akan Disempitkan Oleh Allah Dan Dihimpit Sampai Tulang Rusuk Hancur Rantai Subhanallah Sudah Siksaan Yang Allah Dikan Pada Orang Yang Kalaikan Sholat Kenapa Karena Memang Sholat Merupakan Pokok Daripada Ajak Islam Bahkan Amalan Ibu Dikan Pada Amalan Sholat Kalau Sholatnya Baik Kalau Sholatnya Benar Maka Insyaallah Perbuatan Yang Lainnya Maka Barometer Seseorang Itu Baik Lihat Pada Sholatnya Kalau Sholatnya Masih Banyak Main Kalau Sholatnya Tidak Tercermin Dalam Perlakunya Masih Banyak Melakukan Hal Yang Sifat Sia-sia Seorang Pelajar Masih Suka Berbicara Yang Tidak Baik Sering Kita Perhatikan Sering Kita Dengar Bahkan Sakit Telinga Kita Tanya Ketala Belajar Berbicara Den Bahasa Bahasa Yang Pantas Bahasa Bahasa Yang Tidak Sepatutnya Diucapkan Seorang Pelajar Itu Menandakan Bahwa Sholat Yang Dia Lakukan Dicerminkan Dalam Perlaku Kan Di Dalam Sholat Itu Alaman Semuanya Kita Diajarkan Untuk Bicara Yang Baik Kita Diajarkan Bicara Yang Benar Coba Kapal Hati Bacaan Bacaan Di Dalam Sholat Jika Kita Niat Apa Yang Kita Baca Bahasanya Yang Bahasanya Artinya Apa Di Dalam Praktik Kehidupan Kita Tidak Boleh Membuarkan Kata-kata Yang Membuat Singgup Yang Membuat Orang Lain Bersedih Yang Membuat Orang Lain Bersakit Sebagaimana Yang Kita Ucapkan Di Dalam Sholat Tauf Akbar Kabir Sahi Khatir Dan Setelah Itu Merupakan Pujian Kalimat Kalimat Yang Kita Kepada Allah Subhanallah Makanya Di Dalam Islam Tanda Daripada Seorang Yang Berikan Tanda Daripada Orang Yang Berikan Adalah Kalau Dia Berbicara Dia Berbicara Yang Betat Kalaupun Dia Tidak Bisa Maka Di Dalam Islam Itu Sebenarnya Bercanda Itu Boleh Bercanda Itu Boleh Karena Bercanda Itu Bisa Menghilangkan Supres Dan Lain Sebagainya Tapi Bercanda Yang Bagaimana Kalau Bercandanya Ada Di Dalamnya Dan Bercandanya Bercanda Di Dalamnya Ada Pusyapan Yang Kotor Di Dalam Bercanda Yang Tidak Dibenarkan Dalam Islam Bikaitnya Makanya Kalau kita Kembalikan Ke materi Kita Allah Akan Ancam Bagi Orang Yang Besolan Bait Dalam Hubungnya Disempitkan Alih Allah Subhanallah Ananas Semuanya Waktu Kita Sudah Habis Ini Saja Yang Bisa Bapak Sampaikan Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Kita Setelah Mendentarkan Materi Ini Agar Kita Benar Benar Meningkatkan Kualitas Ibadah Kita Yang Sampai Kita Makin Hari Makin Malas Jangan Sampai Dalam Kehidupan Kita Tidak Dicerminkan Nilai Solat Siapan Kita Perbuat Yang Baik Yang Orang Lain Selamat Dari Ucapannya Itu Saja Bisa Bapak Sampaikan Orang Lebih Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh